Tahun itu bisa macam-macam, kalau dari peringatan ulang tahun salah satu sekolah di kota Surabaya yang kita mau bawakan, itu peringatannya juga dikemas dengan kegiatan yang bagus, variatif, dan berpendidikan. Salah satunya katanya mereka ini ya, ada peragaan busana tapi memakai dari barang-barang yang didaur ulang gitu ya, Rio? Betul sekali, nah lebih tepatnya lagi, ini ada peringatan tahun baru hijriyah dari SD Muhammadiyah 1 Krian, itu gelar pawai kostum yang memang dari bahan-bahan daur ulang. Wah ini menarik sekali, biasanya kan kalau bahan-bahan di daur ulang itu bisa jadinya jadi agenda. Betul sekali, pas bunga. Nah ini jadi pakaian kayak apa sih serunya. Peringatan tahun baru hijriyah juga menjadi momentum istimewa bagi seluruh warga SD Muhammadiyah 1 Krian. Tepat pukul setengah tujuh pagi, para siswa sudah siap berkumpul untuk mengikuti karnaval yang diadakan. Karnaval arak-arakan ini dipilih sebagai syiar Islam serta mengingatkan umat Islam mengenai momen keberangkatan Nabi dalam melaksanakan syiar Islam. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi pelajaran bagi para siswa bahwa merayakan tahun baru tidak melulu harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat hura-hura. Namun perayaan tahun baru sejatinya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Diharapkan pula para siswa-siswi dapat meningkatkan kualitas, akhlak dan meningkatkan kecerdasan spiritual, yakni seimbang antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Menariknya mereka pun berpawai dengan kostum yang mencuri perhatian warga sekitar sekolah, yakni warna didominasi merah, kuning dan biru. Ada pula yang mengenakan kostum daur ulang. Kegiatan tak cukup sampai di situ, namun peringatan Satu Muharom ini juga diisi dengan kegiatan positif, seperti kegiatan berbagi hingga menghalat bazar untuk siswa yang bertujuan agar jiwa entrepreneur siswa tumbuh sejak dini. Kegiatan tak cukup sampai di situ, namun peringatan Satu Muharom ini juga diisi dengan kegiatan positif. Kegiatan tak cukup sampai di situ, namun peringatan Satu Muharom ini juga diisi dengan kegiatan positif. SD Muhammadiyah Satu Krian memang selalu mempunyai kegiatan-kegiatan menarik untuk para siswanya. Salah satunya seperti memperingati Satu Muharom ini, tak hanya sebagai selebrasi, namun sebagai momentum untuk memperbaiki sikap dan akhlak bagi seluruh siswa menjadi lebih baik lagi. Serta dijadikan momen ini sebagai tonggak menuju insan yang berakhlak kul karimah, dengan berani berhijrah menjadi lebih baik lagi.